Hai jadi ini adalah desain elefet kalau elefet naiknya yang umum ya sampai sekarang jadi topnya tetap flat ya naiknya aja ingin dibikin miring gini otomatis fliability-nya itu di badan itu berbeda rasanya juga problem kedua adalah pada bagian bridge-nya ya berjaya otomatis sudutnya lebih dari 45 derajat kalau kita perhatikan desain yang ini bukan nih Nah kita usahakan cukup baguslah disapa nah kadang-kadang kita kena miring juga kan Nah jadi kita sangat eksen stringnya di sini terus ini akibat kalau flat elefet tapi flat karena bodinya ganti bagian sini itu sekitar 8 cm ya ketebalan atau bagian atas ini nah solusinya saya buat tetap di bikin bedding saja jadi ini tetap bawa soundbotnya tetap datar seperti ini ya seperti kita memainkan desain gitar yang umum ya kan eh ya rata akan ya jarak antara senar dengan dengan bodi itu desain seperti ini tinggal dikupas dikupas saja bagian ini dikupas jadi atau pedi pending seperti itu Nah itu nanti keuntungannya adalah volumenya enggak terganggu karena kalau kita bikin gini kan otomatis volume tabungnya kita lebih kecil kecil kan dibandingkan kupasan sedikitnya lebih kecil kalau ini desainnya naiknya seperti ini nah flatnya karena kalau desain ini ini saya kerjakan blessing dua proses ya ini malu proses pertama ini ini kan juga ada kecembungan bagian sini desain saya jadi kalau bisa bikin volat ini sangat sangat sayang sekali akan percuma buat bedding top buat DUM top ya BUM tiga akan begitu jadi minusnya kalau pakai flat ya jadi kita harus solusinya adalah seperti ini jadi kita mendapatkan resolusi ini tulangnya nih senarnya 45 derajat kalau lewat ini yang flat ya habisnya muncul kelemahan lebih lebih dari 45 derajat dan realita ya kalau ada tegangan senar setelah gitar itu beberapa tahun kemudian itu sering nih kecuali kita ngerjain perfect nah ini kelihatan ini enggak enggak 45 ada terangkat sedikit ya terus slot untuk tulangannya itu itu juga kelihatan sedang ada ada rongga ada itu sudah wajar lah pengerjaan gitar karena mengenai detail kalau kita kerja lebih detail kan betul waktu ya nggak makan-makan nanti nah ini desain lafet saya dulu saya buat seperti ini juga tapi saya amati beberapa produk ya baik dari impor sekalipun dari USA atau Eropa itu memang kelemahannya adalah seperti ini yang sama saya amati ya makanya saya punya apa sebenarnya sudah ada beberapa orang bikin banding seperti ini jadi solusinya adalah bikin banding topnya jadi volume topnya tetap lebih besar jadi banding disini saja kalau ini dia flat topnya flat nah disini problemnya disini oke begitulah desain yang kira-kira bisa di copy sama teman-teman mungkin teman-teman bisa dicoba dan dicari kelemahan daripada banding ini nanti kita sharing di grup ya dari kita dapat selalu berkembang luter di Indonesia ini oke terima kasih bye